Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ibu Kusmiati Ustadz dari rombongan perwakilan Nganjuk Ada dua pertanyaan Ustadz yang satu titipan yang satu dari kami sendiri Yang pertama ada suami istri ini sudah mengaji dan punya saudara tidak sholat Saudaranya yang tidak sholat ini mau mengadakan hajatan Terus istri yang sudah mengaji tadi mau membantu atau rewang Namun dilarang oleh suaminya dengan alasan tidak sholat Ustadz tidak boleh dibantu Itu bagaimana Itu yang pertama Yang kedua dari kami Ustadz Apakah ada dituntunkan kalau memandikan jenazah itu Diletakkan di batang-batang pisang yang diatur di jajer api itu Ustadz Soalnya selama ini kami tim jana es kami itu kalau memandikan di pangku Namun pernah mengalami itu ya agak kesulitan karena jenazahnya itu kebetulan tinggi dan besar Ustadz Jadi tangan kami ini ke kewalahan gitu Itu bagaimana Ustadz apakah dituntunkan gitu Itu saja Ustadz terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jastri Istri Mau membantu kakaknya tidak sholat punya hajatan Suaminya gak boleh Karena sudah ngaji di MTA Kadang-kadang MTA disangkut-sangkut itu yonek ngunukwi Padahal itu pribadi orangnya Bukan MTA-nya Ya Jangankan itu kakaknya Tetangganya aja boleh Walaupun tidak sholat Kalau dia punya hajatan boleh dibantu Sekarang tinggal dilihat Apa yang boleh bantu Allah mengatakan Bantu-bantu itu dalam Hal yang benar dan Mengarah kepada ketakwaan Jangan bantu-membantu dalam perbuatan dosa Dan permusuhan Nah sekarang punya hajatan itu hajatan apa? Kalau hajatan selamatan Nyelamati orang Jangan itu Nanti itu mitoni Atau nyelamati orang hamil itu Atau nyelamati bayinya yang lahir Keselapanan dan sebagainya Dan sebagainya Nah itu tidak boleh dibantu Karena cara begitu Mengandung kemusyrikan Orang hamil tujuh bulan Nanti anaknya tidak selamat Atau bagai Nah itu tidak boleh Tuh Nah kalau punya hajatan Menikahkan anaknya Boleh dibantu Uang nikah itu dituntunkan Dalam islam Maka Lihat Boleh membantu Tidak boleh membantu Itu hal apa Kalau itu tidak Dibenarkan Dalam islam Apalagi mengandung Kemusyrikan Memang tidak boleh membantu Tapi kalau itu benar Ya Tidak bertentangan dengan islam Apalagi mengandung kemusyrikan Boleh kita membantu Ya Itu pertama Kemudian Apakah ada tuntunannya Memandikan jenazah Itu ditumpangkan di Pohon apa tadi Pisang Atau pohon jati Meja itu misalnya ya Atau di pangku Itu boleh saja Itu teknis memandikan Tidak usah Manut Apa Boleh itu tuntunan Itu cara memandikan saja Ya Mandikan Di pangku ya boleh Bahwa barang di pangku Kudu di pangku Keabotan Mayuti gede Sing mangku cilik Udah Abot lah Udah Dikletakkan di situ Pohon pisang Boleh saja Tidak harus pohon pisang Nanti kalau pohon jati Boleh enggak Oh dia bakul jati Oke pohon jati Boleh juga Jadi Tuntunan pohon pisang Itu saya rasa Enggak ada Apalagi pohon pisang Di Mekah sana Cari pohon pisang Angel Kalau tuntunan Nabi Berarti kan Nabi Mesti gulai pohon pisang Di sana cari pohon pisang Susah Sana pisang banyak Tapi pohonnya Tidak di sana Pohonnya malah Indonesia Buahnya di sana Ya Apalagi orang Jawa Banyak sedekah Banyak sedekah Anen pisang Serasa dipangan pisang Dulu Gendos yang orang Dwiwit Telungannya Yang dwiwit Rasa makan Woi Jadi kalau Tuntunan Tidak ada Tuntunan harus Di Apa Pangku Apa Di Pohon pisang Tadi terserah saja Boleh teknisnya Yang penting Memandikannya Mau ditaruh di mana Silahkan Tadi terserah 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 Terima kasih.